Hi everyone, here's me again Anies, welcome back to my channel Hi, kalian apa kabar? Semoga baik-baik aja Baik lagi sama aku, Anies Kali ini aku pengen review ke teman-teman produk baru dari Mars Kalian udah tau kan ya, kalau brand Mars ini Brand yang terkenal dengan affordable banget harganya Terus gampang banget dicari dimana-mana Karena di Kimia Pharma ada Terus di kayak Apotek tuh juga kadang ada Jadinya gampang banget dicarinya Terus juga harganya mureh Jadi let's give it a try Ini produknya Dia ngeklaim Jadi ini teman-teman produknya Mark CC Cake Menarik bukan? Ini ada CC Cake nya Artinya dia punya coverage yang bisa kita andalkan Untuk bikin kulit kita itu lebih smooth Pastinya lebih tercover dari noda-noda hitam Dan pori-porinya juga akan tertutup Mungkin sedikit sama si CC Cake nya Dari bedak Mars ini So, yang seperti kamu lihat Kulit aku sudah tidak memakai apapun Bener-bener bare face Ini aku mau cobain performa dari si Mark CC Cake ini Aku berharap banyak pada dia Karena dia harganya murah teman-teman Ini harganya cuma Rp47.500an Kalau tidak salah Terus kita juga sudah dapat hadiahnya gitu Hadiahnya lipstick vanus Lipstick vanus ini nanti aku cobain Dan aku kasih tau ya Enak apa enggaknya But kita fokus ke sini dulu Teman-teman ini netonya 12 gram ya Ini yang produce nya itu Kimia Pharma Jadi warnanya itu banyak banget teman-teman Jadi bisa kamu sesuaiin aja Sama warna kulit kamu Aku disini pake yang Ivory Oke Aku mau skincare-an dulu ya teman-teman Jadi perlu diketahui Bahwa review ini tuh Bener-bener dari Dari muka aku Bare Terus aku pake skincare Pake cleansing toner dulu ya Nah aku pake suka sama cleansing tonernya AC Well ini Karena bener-bener nyegerin banget Terus juga bikin kulit aku itu ya Bersih banget Terus juga Lembab teman-teman Jadi walaupun dia cleansing toner Tapi dia enggak buat aku kering Justru dia buat kulit aku tuh Fine banget Normal Dan aku enggak tau ya teman-teman Ini bener atau enggak Atau cuma kecurigaan aku aja Aku tuh punya Black hat 2 disini Yang susah banget aku ekstrak To be honest Aku pengen banget nge-ekstrak Black hat aku yang ada disini Karena dalam ya Tapi setiap kali aku ekstrak sih Itu dia enggak bisa Karena mungkin terlalu dalam gitu Terus juga Alatnya juga mungkin seadanya gitu ya Alat yang biasa aku ekstrak sih Terus dia enggak mau gitu Enggak mau keluar Dan akhirnya merah Banget di sekitar sini Dan pas aku rutin Pakai si cleansing toner Aku enggak tau Dia tuh jadi Mengecil-mengecil-mengecil gitu Hitamannya nih Bisa lihat enggak Tadi itu enggak sekecil ini teman-teman Jangan lupa untuk pakai sunscreen Karena sunscreen ini Yang step berikutnya Jangan lupa untuk pakai sunscreen teman-teman Walaupun kamu di rumah aja Walaupun kamu di luar rumah Tetap wajib pakai sunscreen Karena kita enggak mau kulit kita itu Terpapar sinar matahari Dan menimbulkan flek-flek hitam Dan gosong Gitu ya Jadi sunscreen is a musting Apa lagi Sampai jumpa Oke kita akan mulai Untuk buka Sisi cake-nya Marks Let's open Oke Jadi bentuknya seperti ini teman-teman Nah kayak gini Di belakangnya ada keterangan warnanya Dan expired date-nya Very good Chop Terus kalau dibuka Ada kacanya Warnanya seperti ini Aku suka warnanya Dia enggak gitu putih Yang Sampai ke Kayak Pink gitu Tapi ini bener-bener Kayak yellow undertone Gitu teman-teman Jadi Akan banget masuk ke Kelit orang Indonesia Terus Dapet Sponge Yang sudah aku Jajalin kemarin Oke Tapi kali ini Aku tidak pakai Sponge-nya ya teman-teman Menurutku Kurang rata Kalau pakai sponge Jadi aku mencoba Untuk pakai pilihannya Pakai brush Aja Oke Kita akan mulai pakai brush Bismillah Oh apakah ini memang cinta Oke Yang sebelah sini Sudah aku pakai Yang sebelah sini Belum Aku terkejut Banget Teman-teman Kalau misalkan Sisi cake ini Lumayan ada Coveragenya Bener-bener coveragenya tipis Tapi ada gitu Jadi kayak Nyata gitu Tidak Tidak goib ya Jadi tuh Kamu lihat sendiri Pori-pori Sudah ngeblur gini Terus ini Si black hatnya Sudah mulai tersamarkan Dibanding si ini Oke Jadi Aku pikir Aku Suka sama Terus enteng banget sih Di kulit itu enteng banget Nggak berhasil pakai Kayak Bedak foundation gitu Kita Selesaikan sebelah sini ya Tidak 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 Terima kasih. Oke teman-teman Wow aku surprise banget Sama bedak Mars ini Kalau aku ngaca gitu di kacanya ini Dia gak ngegumpal Gak ngegumpal gitu Jadi kayak nyatu gitu di kulitku Very good Terus warnanya Cantik aku suka banget warnanya Bener-bener bagus banget Gak kuning ya Biasanya kan bedak Mars yang aku pake tuh kuning Tapi ini gak sama sekali Terus juga Dia bisa ngeblurin pori-poriku Sedikit Bawah mataku juga udah mulai Kayak sedikit tertutup Meskipun tidak seutuhnya ya teman-teman Jadi Bagus juga Bedaknya Oke aku akan selesain makeupnya Nanti aku akan balik lagi Untuk kasih liat Apakah dia bermasalah atau tidak Oke Oke Done with my makeup Semuanya udah fully makeupnya Dan aku tambahin blush on teman-teman Dan aku ngerasa Warna dari ivory ini Masuk banget di Warna kulitku dan skin tone Kulit aku Jadi Aku suka banget ya Gak warnanya kuning Atau dia gak warnanya dekil di kulit aku Atau kegelapan tuh gak sama sekali Jadi bener-bener pas banget Nomor ivory Makanya kalau misalkan Kamu kulitnya sama Kayak aku warnanya Kamu harus pilih yang ivory Gitu ya Terus juga dipakein blush on Berber-berberenak banget Terus juga Nyaman banget Dipakenya berber-berenteng banget sih teman-teman Terus ada coverage-nya yang aku suka Jadi Bedak Mars Kalau ada coverage-nya tuh Enak banget Sampai sejauh ini Aku gak ngerasa Ada yang kayak gatel Ataupun Cekat-cekit di kulit aku Jadi so far so good Si bedak ini Mungkin nanti Akan aku update Sedikit-sedikit Kalau misalkan aku pergi Dan aku kasih liat Muka aku kayak gimana Apakah dia ilangnya Secepat itu Atau tidak Atau nge Tapi sejauh ini Gak ada patchy sama sekali sih teman-teman Bahkan di bawah mata aku Gak ada patchy Tuh Oke Good banget Oke selanjutnya Nanti kita akan Ketemu lagi Mungkin di update-an Berapa jam Kemudian Kamu bisa lihat sendiri Kulit aku Itu kayak gimana Apakah keluar berminyak Banyak atau enggak Tapi sih Emang dia gak ada Nge-glam untuk Oil control Atau apapun Jadinya Jangan berharap Lebih ya Teman-teman ini Udah update-an Aku Tadi pakai bedak Maxnya pagi Ya teman-teman Terus Ini udah sore hari Pokoknya Udah sekitar 5 jaman Until 6 jaman Bedaknya itu Kalau kena Panas Ancur Ya teman-teman Jadi aku sampai Kesini Ini diancur By the way Bedaknya Ancur Udah gak Karu-karuan Makanya aku Blot Pakai Tisu Terus Sekarang Hampir gak ada Almost Udah Hilang Semuanya Bedaknya Makanya Aku gak pakai produk Apa-apa Jadi kayak Tinggal sunscreen Aja Jadi kesimpulannya Memang Si bedaknya Gak kuat Sampai lama ya teman Gak sampai 5 jam Bedaknya Jadi paling Cuma kayak Kamu pakai 3 jaman Aji tuh Masih oke Gitu Jadi kalau Dipakai Sampai Berulang Berjam-jam Gitu Kurang Direkomendasi In Sama dia Kalau misalnya Kena panas Pecah banget Peci banget Dimana-mana Peci Terus Gak bagus Sama sekali Jadi Gitu kesimpulannya Semoga Dapat sesuatu Dari video aku Thank you so much Everyone yang udah nonton Jangan lupa Like video ini Kalau kamu suka Dan subscribe channel aku See you next time Bye Bye